Tahapan Pilkada Serentak 2024 sudah memasuki masa tenang. Paliho dan spanduk alat peragak kampanye lainnya yang terpasang dibersihkan, mulai dari permukiman warga, pinggir jalan maupun fasilitas umum. Hari Minggu kemarin, sejumlah petugas tampak menurunkan spanduk dan banner pilkada yang masih terpajang di kawasan Kelurahan Sekaran, Kecamatan Gunung Pati, Kota Semarang. Sementara untuk alat peragak kampanye berukuran besar seperti Paliho, petugas akan melaporkan ke Panwas Cam dan diteruskan ke Bawaslu, Kota Semarang untuk ditindaklanjuti. Untuk Paliho Bilbo yang izinnya ada di Pemkot, nanti dari Panwas kita menekan ke Panwas Cam dan tindaklanjutnya nanti dari pemerintah kota. Alat peragak kampanye yang telah ditertibkan sementara dikumpulkan di kantor Kelurahan sambil menunggu perintah lanjutan dari pihak kecamatan.